Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai student grade 2, how are you today? I hope you're fine Nah, minggu yang lalu anak-anak belajar tentang Pancasila Kali ini kita masih belajar meneruskan tentang Pancasila Namun setelah kita belajar tentang Garuda Pancasila Simbol atau lambangnya ya Kemudian kita belajar juga tentang sila-silanya Bunyi sila-sila dari Pancasila Lalu belajar makna dari simbol Pancasila Nah, sekarang kita akan mengamalkan dari masing-masing sila Nah, mengamalkan itu apa anak-anak? Mengamalkan adalah contoh sikap yang berhubungan dengan sila-sila tersebut Yang ada dalam kehidupan sehari-hari Nah, supaya anak-anak gak bingung nih Miss Sika punya sesuatu yang lain Kita akan bermain dengan kartu Nah, anak-anak sudah mendapatkan kartu itu ya Minggu yang lalu Kali ini Miss tidak sendirian Miss akan ditemani oleh seseorang Siapa dia? Ya, tadaaaay Hai Halo Miss Nina ini Assalamualaikum Nah, jumpa dengan Miss Nina ya Oke Ngapain sih Miss Nina kita mau apa? Miss Nina tahu gak? Miss Sika mau ajak apa ini? Ini nih Miss Tadi cat prolognya tentang sila-sila itu Ngapain kita ya? Ini nih, di depan kita sudah ada kartu Yang anak-anak punya Nih, kartunya gambar Pancasila ya Ya, seperti ini Silahkan nanti disiapkan Kita akan bermain bersama Nah, oh iya Miss Sika akan jelaskan dulu Miss Nina Gimana aturannya? Oke Ini seperti permainan kuartek ya Jadi, mengerjakannya boleh Apa, bermainnya boleh berdua Miss Nina Boleh bertiga, berempat Oh, lebih dari dua boleh ya? Bisa, bisa Oke Ya, ini tentang pengamalan sila-sila Nanti setelah diambil kartunya Dibaca, kemudian kita akan bermain Nah, supaya seru Yuk Enaknya gimana bermainnya? Kita Punya sesuatu yuk? Iya Miss Miss Kau punya sesuatu nih Miss Nina Buat kita sama-sama Nanti kalau menang dapet kue ya Dapet mini crackers Miss punya sesuatu Oh, jadi mungkin hadiahnya bebas ya Kalau misalnya Bebas Anak-anak mau main di rumah Sama orang tua Sama kakak Sama adik Nanti bisa menentukan hadiahnya Sesuai selera aja Gitu ya Ya, harus gitu ya Yang suka Permain Kalau boleh makan permen nih Nah, hadiahnya permen Yang suka Apa ya Mainan Nah, mainan nanti Ijin sama ayah bunda Boleh Ya, aku kalau menang bermain ini Bermain game Pancasila Nanti aku dapat sesuatu ya Nah, tentunya Atas persetujuan Ayah dan bunda Yuk, kita saksikan ya Cara bermainnya Oke, yuk Berarti ini kita Urutannya gimana Ya Kita mau Apa Siapa dulu kemenannya Gitu Oh ya, urutannya gitu ya Oke Kita batu gunting kertas dulu Iya Batu gunting kertas sudah bisa ya Anak-anak ya Oke Batu gunting kertas Siapa nih yang menang Siapa Miss Nina yang menang Oh gitu Oke, berarti Berarti Miss Nina yang duluan Yang menang dia akan ambil kartu duluan Begitu Oke Miss Nina Yuk Nah, pertanyaannya Untuk Miss Wiska Pengamalan sila berapa ini ya Berbagi makanan dengan tetangga Berbagi makanan Benar sebentar Miss Nina Hmm Nasi makanan ya Berarti aku Berbuat sesuatu Untuk orang lain Oh, kayaknya sila kedua Benar gak Miss Nina Betul Oh iya Jadi disini ada pilihannya Ketika kita Ada pertanyaan Berbagi makanan Dengan tetangga Kemudian Bisa masuk ke Sila pertama Bisa Oh iya Sila kedua bisa Sila kedua juga bisa Nah, tadi Miss Wiska bilangnya Satu kedua Berarti Betul Ya Karena betul Ah, kartunya untuk Miss Iya Aku dapat satu Berarti jawabannya Kalau betul satu boleh ya Miss ya Boleh Boleh ya Kalau jawabannya betul satu Berarti tetap benar Gitu ya Oke Sekarang karena yang menang Yang Miss benar Berarti sekarang di darahnya Miss Wiska Gitu ya Oke Ambil soalnya Aduh deg-dega nih Tanyaannya susah gak ya Enggak Pasti bisa nih gampang nih Miss Nina Rukun dengan teman Tidak suka bertengkar Nah, termasuk sila keberapa Miss Nina Pengambilan sila keberapa Satu, dua, tiga, empat atau lima? Lima Iya, wari betul Yeay Jawabannya sila kedua, ketiga, juga kelima Bisa salah satu dari sila itu ya Oke Ini tuh Miss Nina berarti Terima kasih Karena Miss Nina menang Berarti sekarang giliran Miss Nina Oke Kalau bertiga atau berempat Berarti mungkin gilirannya muter gitu ya Iya, bisa muter ya Sekarang buat Miss Wiska nih Menerima hasil rapat dengan lapang dada Hasil rapat? Berarti kalau kita Misalnya nih Mau apa Rapat itu apa tau Miss Nina? Rapat itu Berbicaraan ya? Iya, satu, dua orang atau lebih Membicaraan sesuatu hal Untuk mencapai keputusan Untuk hasilkan sesuatu hal Oh aku tau Kemarin Ayah sama Bunda itu Ngajakin Diskusi atau rapat ya Diskusi ya Mau pergi kemana Nah itu bisa Nah itu bisa ya Oke deh Kayaknya aku tau Kalau yang berhubungan sama rapat itu Sila keempat Betul gak? Betul Oh iya Sila keempat Dan ini hanya sila keempat Terima kasih Ya aku dapet dua Berarti aku menang ya Berarti sekarang giliran Miss Wiska Belajar kelompok Termasuk sila keberapa Miss Nina? Belajar kelompok Belajar kelompok Itu loh Kalau misalnya Miss Nina mau Ngerjain PR Terus sama temennya Ngerjainnya Itu kan sama-sama Kalau sila keempat Sila keempat betul Betul Iya Sama-sama ya Berarti seperti diskusi Ah Miss Nina dapet deh Kasih keempat Seri ya Berarti Miss Nina menang Sekarang giliran Miss Nina lagi Nah pertanyaan untuk Miss Wiska nih Gotong royong memperbaiki jalan yang rusak Termasuk pengamalan sila keberapa Duh potongnya sila keberapa ya? Sila kedua bukan? Ternyata Miss Wiska salah Yang bener sila ke-3 atau ke-5 Karena Miss Wiska salah kartanya buat Miss Nina Aku dapet 2, Miss Nina dapet berapa nih Uda? Dapet 3 Kita lanjut sampai 10 game ya, 10 pertanyaan ya Oke deh Nah sekarang aku sudah punya 6 Aku baru 4 Terus pertanyaan ya Berarti menang siapa dong? Ternyata Miss Wiska Ternyata Miss Wiska yang menang ya Ternyata harus lebih banyak belajar lagi ya Ternyata aku dapet apa Miss Nina? Nah hadiahnya nanti kita sepakat Dapet kue, rompi ya Yeay Tapi nanti aku akan kasih kamu kok Terima kasih Ya kita berbagi Oke Terima kasih ya Miss Nina Sama-sama Semoga anak-anak semangat ya main gunnya Oke Gitu ya anak-anak ya Cukup mudah kan? Jadi Anak-anak silakan bermain kartu Dengan siapapun Bisa dengan adik Kakak Ayah, bunda Teman Saudara Boleh berdua Bertiga 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 Oke Cukup mudah Ini adalah tentang pengamalan sila-sila Pancasila Jawabannya tidak hanya satu Bisa dua Bisa tiga Gitu ya Nah Caranya gimana? Ya Kalau kamu dengan sering-sering membaca Sering-sering Oh Memahami Akan ngerti ini pengamalan sila keberapa Gitu ya anak-anak ya Nah Untuk pertemuan berikutnya Yaitu Nanti Setelah minggu ini Pertemuan ke-16 Anak-anak Tugasnya adalah Cukup menuliskan Carilah Masing-masing Tiga Tiga saja Yang termasuk sila pertama Tulislah tiga Yang termasuk sila kedua Tulislah tiga Sampai sila kelima Ya Jadi ada lima soal Masing-masing isinya tiga Terus tulislah di mana Jawablah di Buku tugasmu Buku sifat Oke Dengan cara melihat kartunya Nah kartu mana saja Yang anak-anak Lihat Kemudian tuliskan Miss Kalau ini ada sila kedua Tiga dan lima Iya Berarti kamu mau menuliskan Di sila keberapa Tuliskan di sila kedua Boleh tuliskan di sila kedua Gitu ya Nanti terserah Anak-anak mau pakai Buku tulisnya Miss tulisnya gimana Purut atau tidak Ya Kalau bisa Satu halaman itu Bisa buat dua Dua sila Begitu ya Sila satu Dua tiga Sampai sila kelima Nah cukup jelas ya Anak-anak ya Tugasnya ya Minggu depan Nah Kalau dengan kamu Mengamalkan Kemudian kamu Apa Menuliskan Itu juga salah satu Cara kamu belajar Dengan baik Selasa cukup Itu dulu Sampai jumpa Gitu ya Miss Nina Ada pesan untuk anak-anak Tetap semangat belajar Walaupun belajarnya online Tetap semangat Iya Oke Nah Hidu kalem Kami berdua Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa